Mendengar hal itu, kelompok Taira Nosadamori yang bersembunyi mulai bergabung dengan pasukan dari Kekaisaran. Dan saat itu pada tahun 940, dikatakan Masakado dengan pengikutnya bertempur dengan musuh yang empat kali lebih banyak darinya. Selamat datang kembali di channel kami Orde Jepen. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kisah Nenek Moyang Gojo Satoru dan Yuta Okotsu di anime Jujutsu Kaisen. Dan kita juga membahas tentang Kaisar Jepang yang telah berubah menjadi hantu. Dimana kedua cerita ini merupakan kisah dari tiga hantu atau arwah pendendam terkuat di Jepang. Dan kali ini, kita akan membahas tentang arwah pendendam terakhir dari cerita tersebut. Dimana cerita ini merupakan cikal bakal lahirnya para samurai, atau lebih tepatnya seorang pemimpin samurai di masa depan. Dan dikatakan, dia adalah pemimpin samurai pertama yang ada di Jepang. Dan juga dia adalah panutan dari seorang samurai terhebat di Jepang yaitu Miyamoto Musashi. Kisah ini terjadi tak lama setelah peristiwa Sugawara no Michizane, yaitu ketika Kaisar Daigo meninggal dan digantikan oleh anaknya Kaisar Suzaku. Dimulai tahun 930 Heian, dimana saat itu Kaisar Suzaku masih kecil. Dan pemerintahan otomatis masih dipegang oleh pejabat di Kekaisaran. Sehingga pemerintahan saat itu masih belum stabil, dan banyak terjadi kekacauan di sana-sini, dan banyak pemimpin daerah di Jepang yang mulai bertindak sewenang-wenang kepada rakyat. Dan saat itulah mulai banyak bermunculan samurai lokal yang direkrut para tuan tanah untuk kepentingan pribadi. Termasuk oleh klan-klan besar seperti klan Taira dan Minamoto. Pada zaman pemerintahan Kaisar Kanmu dahulunya. 100 tahun sebelum kejadian ini, seorang anak dari Kaisar Kanmu yang tidak memiliki hak atas kekaisaran, diturunkan statusnya dan diberi nama keluarga Taira, dia adalah Taira no Takamochi dan asal-mu asal klan Taira. Karena dia merasa dia tidak akan bisa berkembang di Kyoto, akhirnya dia pergi ke daerah Kanto, dan mulai mengembangkan kekuasaan di sana dan menjadi tuan tanah yang sukses. Setelah dia meninggal, akhirnya wilayah kekuasaannya diturunkan kepada anaknya, salah satunya Taira no Yoshimasa. Saat itu Taira no Masakado anak dari Yoshimasa, sedang bertugas di kekaisaran sebagai pejabat perantara. Tiba-tiba Yoshimasa meninggal, dan ditambah lagi semua daerah yang seharusnya menjadi hak Masakado, diklaim oleh pamannya sendiri sebagai miliknya. Sehingga ini membuat Masakado menjadi marah dan memutuskan segera kembali ke Kanto. Akhirnya, terjadi konflik internal di dalam klan Taira. Dan pertarungan perebutan kekuasaan pun terjadi, di mana di tahun 935, Masakado berhasil memenangkan pertempuran melawan pamannya sendiri yaitu Taira no Kunika. Dan pamannya terbunuh dalam pertempuran itu. Tetapi masalah pun tidak berhenti sampai di situ. Yang pada awalnya, ini hanya konflik di dalam klan Taira, tiba-tiba mulai membesar menjadi konflik antar wilayah. Hal itu terjadi karena, Taira no Sadamori yang merupakan anak dari Taira no Kunika, mengajak pejabat lokal untuk menjadi sekutunya dalam mengalahkan Masakado. Sehingga tanpa sadar, sebenarnya Masakado sudah berperang dengan kekaisaran saat itu, di mana pejabat lokal di provinsi merupakan perpanjangan dari kekaisaran. Dan kekacauan besar pun mulai terjadi di Kanto, di mana Taira no Masakado dengan para pengikutnya mulai bertempur melawan Taira no Sadamori dan beserta pejabat provinsi saat itu. Dan akhirnya Taira no Masakado pun berhasil merebut provinsi Hitachi di tahun 939. Dan Sadamori beserta pengikutnya melarikan diri dan bersembunyi. Tidak berhenti di situ, pejabat provinsi yang lain pun juga mulai ikut memerangi Taira no Masakado. Sehingga mau tidak mau, Masakado pun berperang dengan hampir semua provinsi di daerah Kanto. Dan akhirnya Taira no Masakado pun berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Kanto. Yang artinya, saat itu Masakado tidak hanya berperang dengan kekaisaran, tapi juga membentuk kekaisaran baru di Kanto. Sehingga kekaisaran saat itu menyatakan Masakado sebagai pemberontak, dan memberi harga buronan untuk kepala Masakado. Walaupun sebenarnya saat itu terjadi dua pemberontakan di kekaisaran, di timur oleh Masakado dan di barat oleh Fujiwara no Sumitomo. Seorang pejabat kekaisaran yang berhianat, dan dia merupakan pemimpin armada kelompok bajak laut pertama di Jepang nantinya. Tetapi kekaisaran saat itu memprioritaskan Masakado sehingga mengirim pasukan yang besar ke Kanto. Ditambah lagi Masakado saat itu sudah menjadi buronan kekaisaran, sehingga pasukan kekaisaran bertambah banyak, ditambah dengan samurai lokal yang menginginkan uang buronan. Mendengar hal itu, kelompok Taira Nosadamori yang bersembunyi mulai bergabung dengan pasukan dari kekaisaran. Dan saat itu pada tahun 940, dikatakan Masakado dengan pengikutnya bertempur dengan musuh yang empat kali lebih banyak darinya. Sehingga di pertempuran yang tidak seimbang tersebut, Masakado mulai kelelahan dan terbunuh oleh anak panah. Dan pertempuran itu pun dimenangkan oleh kekaisaran dan Taira Nosadamori. Setelah kekalahan tersebut, kepala Taira Nosakado dibawa ke Kyoto sebagai bukti, dan tubuhnya dikuburkan di daerah Ibaraki ketika itu. Dan dikatakan bahwa, saat dipajang di tepi sungai di Kyoto, kepala Masakado tidak membusuk sama sekali. Dan kepala Masakado yang dipajang di tepi sungai tersebut, sering membuka matanya dan terus menggertakkan giginya selama berbulan-bulan. Setiap malam kepala Masakado juga gentayangan dan selalu bertanya, Di mana tubuhku? Ayo bawa ke sini, dan hadapi aku. Pada suatu hari dikisahkan, bahwa kepala Masakado terbang ke arah timur untuk mencari tubuhnya. Dan kepalanya jatuh di daerah Tokyo, yaitu di Otemachi. Sehingga penduduk di sana menguburkan dan di kuburan tersebut didirikan sebuah kuil untuk meredam amarah dari Masakado, yang disebut Masakado Zuka. Di mana selama ratusan tahun Masakado disembah sebagai dewa samurai di Jepang. Menjadi simbol perlawanan heroik terhadap kekaisaran yang semena-mena di Jepang saat itu. Faktanya, kuburan Masakado sudah mengalami berbagai upaya penggusuran berkali-kali. Dimulai dari era Meiji, di mana kaisar saat itu membangun gedung menteri keuangan di samping makam Masakado. Setelah itu kaisar juga mencabut statusnya sebagai dewa kanda Myojin dan mengatakan Masakado adalah pemberontak kekaisaran. Akhirnya gempa besar melanda kanto di tahun 1923 dan menghancurkan bangunan menteri keuangan tersebut. Dan untuk mendirikan gedung kementerian keuangan sementara, pemerintah mencoba menggali makam Masakado dan mencari tengkoraknya agar makam tersebut bisa dipindahkan. Namun mereka tidak menemukan tengkorak tersebut, sehingga bangunan sementara tersebut diputuskan dibangun di atas makam Masakado. Dan sejak bangunan itu dibangun tahun 1926, menteri keuangan dan 13 pejabat lainnya meninggal secara misterius. Sehingga pemerintah memutuskan untuk membuka bagian bangunan yang menutupi bekas makam Masakado, dan juga dilakukan ritual pemurnian tiap tahun. Semenjak dimulainya Perang Dunia Kedua, hal tersebut mulai dihentikan. Sehingga pada tahun 1940, tepat seribu tahun kematian Masakado, gedung tersebut pun tersambar petir dan membakar hangus seluruh bangunan. Dan akhirnya gedung kementerian keuangan dipindahkan total ke daerah lain. Dan makam tersebut direkonstruksi ulang. Tapi saat tahun 1945, di mana saat itu Jepang menyerah kepada Amerika. Makam Masakado kembali mengalami rencana penggusuran oleh tentara Amerika. Di mana saat itu tentara Amerika akan menjadikan makam Masakado sebagai tempat parkir. Dan kembali hal-hal aneh terjadi, sehingga menghambat proyek tersebut. Mulai dari pekerja saat itu mengalami sakit misterius, sampai di mana Buldozer terbalik dan menewaskan beberapa pekerja. Hingga proyek itu dihentikan, dan ritual pemurnian kembali dilakukan tiap tahun. Dan kemudian status Dewa Kanda Myojin pun dipulihkan, serta makamnya kembali dibangun ulang. Untuk mencegah kembalinya amarah Masakado, maka, sampai saat ini makamnya selalu dirawat dan dikunjungi oleh orang-orang di Jepang. Nah itulah kisah asal-muasal pendorong bangkitnya zaman samurai di Jepang. Dan dikatakan Masakado adalah pemimpin samurai pertama dan juga menjadi dewa samurai di Jepang. Selain menjadi dewa, Masakado juga merupakan salah satu dari tiga arwah pendendam yang ada di Jepang, dan kutukannya dipercaya masih ada sampai sekarang ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.